Hari Raya Waisak merupakan salah satu hari besar umat Buddha yang juga sering dilakukan oleh para umat Buddha di Jambi. Pada perayaan Hari Raya Waisak di tahun ini, tepatnya di Vihara Sakyakirti, Hari Raya Waisak memiliki tiga makna dibalik proses penyeraman patung Buddha. Perayaan Hari Raya Waisak di Vihara Sakyakirti pada tahun ini diikuti oleh ribuan umat Buddha yang ada di Jambi, salah satunya oleh perkumpulan umat Buddha Jambi. Perayaan Waisak pada tahun ini sangat disamut antusias para umat Buddha dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Apalagi pada perayaan Hari Raya Waisak pada tahun ini, merupakan pertama kali dilakukan semenjak pandemi COVID-19 yang melanda beberapa tahun belakangan. Rudy Zen, yang merupakan ketua perkumpulan umat Buddha Jambi mengatakan bahwa, dalam perayaan Waisak tahun ini diikuti dengan ritual mandi Buddha, di mana dalam prosesi mandi Buddha ini memiliki arti di dalam penyiramannya. Ritualnya adalah mandi rupang Buddha, kita sebutnya mandi Buddha. Mandi Buddha atau kalau dalam bahasa Mandarin, Yifo. Jadi ceritanya di dalam kisah kelahiran Buddha, pada saat Buddha lahir, dia langsung bisa melangkah tujuh langkah. Kemudian dia bisa menunjukkan bahwa aku adalah Raja Dunia katanya kan. Dia mengangkatkan kaki itu di setiap langkahnya itu tumbuh bunga gitu. Nah, ritualnya kita, biasanya kita memandikan Buddha itu menyiramkan tiga cantik. Tiga cantik itu. Membersihkan loba dosa moha, loba itu keserakahan, dosa itu kebencian, moha itu kebodohan atau kegelapan batin. Kebodohan atau ketidaktahuan.